Terima kasih telah menonton! Kamu nggak ada yang lupa, terus juga nggak ada yang ketinggalan. Apa ya? Nih, tas kamu. Oh iya, ya ampun. Makasih ya, untung ada kamu. Iya yuk, tadi aku lihat kamu di sana, terus kamu ninggalin tas kamu, jadi aku bawa deh. Makasih banyak ya, untung ada kamu nih. Iya, aku sengaja ngikutin kamu dari ujung sana. Oh iya, kamu apa kabar? Baik, kamu sendiri gimana? Aku, Alhamdulillah juga baik yuk. Oh iya, kamu kesini sama siapa? Oh, aku kesini sendiri aja yuk. Kamu sama siapa? Atau abis ketemuan nih? Nggak, aku cuma keliling-keliling aja di sini, lihat-lihat gitu. Oh gitu, aku kira abis ketemuan sama cowok? Nggak kok, aku nggak ada cowok juga. Wah yang bener yuk. Iya, masa kamu nggak percaya sih? Buktinya kan aku sekarang ini sendiri aja. Ya siapa tau aja abis ketemu cowok, terus lama duduknya di sana, terus pergi gitu. Aku kan nggak tahu. Tapi yaudah deh, kalau kamu memang nggak ketemu sama siapa-siapa, atau kamu lagi ini ya, jenuh di rumah, terus kamu pergi ke taman ini. Ya bener, lagi jenuh banget sih aku di rumah, makanya ini jalan. Oh yaudah kalau gitu, yang penting kamu tuh harus lebih hati-hati. Apalagi nih, tas kamu sampai ketinggalan. Kalau misal tadi yang nemuin tas kamu ini orang lain, pasti tas kamu ini udah hilang. Coba aja, lihat isi tas mau apa. Banyak barang berharganya kan? Ya bener, mana di tas ini ada handphone aku, ada dompet aku juga. Tuh kan, banyak barang berharganya. Untung aja tadi aku ngeliat kamu sekilas. Ya untung aja juga kamu yang nemuin. Gimana kalau orang lain? Iya, iya yuk. Tapi alhamdulillah, barang kamu masih aman. Oh ya, kamu masih mau lanjut jalan atau langsung pulang? Enggak kok, sebenarnya gak mau balik. Gimana kalau kita duduk di situ aja? Ngomong-ngomongan gitu. Kan kita juga udah lama gak kita mau. Boleh, boleh yuk. Kalau memang mau ngobrol, yaudah yuk. Yaudah yuk. Di sini aja ya, gak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Kamu gak mau minum? Nih, di belakang ada yang jualan minum tuh. Enggak deh, aku tadi udah minum kok. Oh, iya 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 iya. Ya, hitung-hitung aku bisa nraktir kamu. Udah, gak apa-apa kok. Malah seharusnya aku yang nraktir kamu. Kan udah ngembalikin tas aku. Alah, kalau seperti itu biasa aja kali yuk. Gak usah sampai segitunya. Oh ya, kamu sekarang sibuk apa? Oh, aku sekarang sibuknya di dunia bisnis yuk. Aku ikut-ikutan temen aku. Jadi sekarang jadi sibuknya di dalam dunia bisnis. Kalau kamu sendiri gimana? Ya, aku mah masih tetap di kerjaanku yang lama. Emang kamu kerja apa yuk? Aku ini, asisten. Oh, iya ya. Dulu kamu sempat ini cerita sama teman-teman. Kalau kamu tuh jadi asisten. Oh, bagus kalau gitu yuk. Teruskan di duniamu, kamu juga harus lebih semangat lagi kerjanya. Atau enggak kamu itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Kalau kamu sudah bisa mengumpulkan pundi-pundi uang yang banyak. Ya, min, doakan aja ya. Oh iya, kalau kamu sendiri emang bisnis apa sih? Ya, aku cuma bisnis kecil-kecilan aja yuk. Ya, kecil-kecilan tuh apa? Udah deh, aku gak mau cerita. Nanti biar kamu sendiri yang tahu. Ah, kamu mah pakai rahasia-rahasia segala. Emang apaan sih? Udah deh, aku nanti takut dibilang sombong. Udah deh, lupain aja. Yang penting kita sekarang itu berkilaturahmi baik. Ya, enggak apa-apa. Kan cuma sharing aja, ya kan? Iya, tapi aku gak mau bercerita kepada teman aku. Apalagi besti aku nih, seperti kamu. Ya, udah deh. Kalau kamu memang gak mau cerita, semoga kita sama-sama sukses deh ke depannya, ya. Ya, amin yuk. Semoga semua teman-teman kita juga sukses. Bukan cuma kita aja. Kamu gak dicariin nih sama orang tua kamu. Kamu lama-lama keluar gini. Apalagi kamu cewek kan? Atau enggak? Mau nih aku antar sebentar lagi. Gak usah kok, gak usah repot-repot. Aku udah izin juga kok. Oh ya, kamu besok malam ada acara enggak? Besok malam. Kalau malam sih biasanya aku gak ada kerjaan. Yuk juga gak ada kesibukan. Emangnya kenapa? Gimana? Sebagai permintaan terima kasih aku, aku ajak kamu ke cafe besok. Bisa enggak? Besok? Yaudah deh. Nanti aku kabarin lagi. Gimana? Yang bener ya. Aku tunggu loh. Iya, iya. Kamu boleh catat nomor HP aku yuk. Lah, kan aku udah punya nomor HP kamu. Masih tetap yang lama kan? Iya yuk. Tetap yang itu. Mungkin nomor kamu aja yang kehabis di HP aku. Soalnya kontak kamu di HP aku gak ada. Yaudah besok aku kabarin ya. Yaudah kalau gitu. Yaudah yuk. Kalau mau balik, aku juga mau ke depan tuh. Yuk. Yaudah yuk. Joko. Ada apa deh? Kita kan udah lama nih pacaran. Selama kita pacaran, kamu gak pernah kasih tau aku, kamu kerja apa? Oh, jadi kamu pengen tau aku kerja apa? Iya. Aku takut kamu kerja di kerjaan yang salah. Tenang deh, aku ini bukan tipe cowok nakal, jadi kerjaan aku halal. Ya tapi apa kerjaan kamu? Jadi kamu sekarang pengen tau aku kerja apa? Ya iyalah, aku pengen tau aku kan pacar kamu. Yaudah. Aku akan kasih tau aku kerja apa. Tapi gak sekarang. Iya, kok bukan sekarang sih. Sekarang aja kasih tau aku. Gimana kalau aku kasih tau besok aja? Kenapa gak sekarang aja? Ya gak bisa, bisanya besok. Hmm, kamu nyebelin banget ya. Jadi gini. Besok, kamu datang ke tempat kerja aku. Tapi bukan siang. Malam. Gimana? Iya. Kalau kamu pengen tau sih aku kerja apa. Kalau kamu gak pengen tau yaudah. Kamu gak usah hadir. Iya, iya aku pengen tau. Tapi kamu beneran ya kasih tau tempat kamu kerja. Iya. Besok alamatnya aku chatting ke kamu. Akhirnya aku tanya selama ini akan dijawab sama kamu. Iya, tapi kamu jangan kaget. Emangnya kenapa? Yaudah, mulai sekarang kamu siapkan mental dulu. Sebelum kamu tau pekerjaan aku itu apa. Yaudah deh aku siapin mental aku buat ketemu sama kamu. Iya. Awas, nanti malam malah gak bisa tidur kamu. Kayaknya sih iya aku kepo banget. Yaudah yuk, kita pergi. Eh, udah mau hujan. Iya yuk. Penampilan kamu keren banget, Lek. Aduh, biasa aja yuk. Kalau aku bisnis ya seperti ini. Aku juga gak terlalu... Mewang-mewang banget kok pakaianku. Kamu itu yang cantik malam ini. Ah, kamu mau biasa aja. Yaudah, jadi kita duduk gimana ya? Eh, disitu enak tuh. Yaudah yuk. Disini aja yuk. Yaudah. Aku gak nyangka loh, kita bakalan seperti ini. Padahal kemarin-kemarin kita sungguh-sungguh los kontak. Ya, hitung-hitung kan kita kembali menjalin selatu rahmi. Iya yuk, tapi kenapa harus sekarang? Kenapa gak dari dulu-dulu aja kita itu ketemu lagi? Ya kan, kemarin kebetulan kita ketemu. Yaudah, diterusin aja, ya kan? Iya juga sih. Coba kalau kejadian kemarin kita gak ketemu. Mungkin kita bener-bener los kontak. Dan aku itu sebenarnya udah dari dulu mencari nomor kamu untuk aku hubungin. Tapi aku kira kamu itu ngeblokir nomor aku atau kamu ganti nomor gitu. Nah, buktinya nomor aku masih tetep kan? Nomor kamu juga masih tetep aku simpen. Iya, soalnya aku itu udah beberapa kali ganti handphone. Ah, kamu mah. Makanya kalau ganti handphone tuh, mak. Kamu tuh langsung di-save nomor yang dulu-dulu. Ya, aku kan gak menautkan sama ini, sama kartunya. Aku menautkan sama handphone-nya. Oh iya. Semenjak dari kemarin aku telponan sama kamu, aku itu ngerasa... Berbeda ya. Gak seperti dulu, aku yang cuma teman biasa. Ngerasa aku itu... Kenapa? Gimana ya, agak canggung sama kamu? Ah, kamu mah gombal aja. Yaudah, kita bisa minum juga. Eh, mas? Beneran loh, yuk. Aku itu canggung banget sama kamu. Ah, kamu mau gombal terus kerjanya. Permisi. Ini. Nih, tongku. Mau pesen apa? Aku Oreo Milsek aja deh, kalau kamu. Kalau aku, es jeruk Australia. Mas, ini ya. Oreo Milsek sama es jeruk. Untuk makannya? Makannya... Nanti mas, nyusul. Nanti aja deh mas, nyusul minum dulu deh ya. Oh, iya siap. Jadi gini yuk. Aku itu... Sebenernya seneng banget. Kamu ngajakin aku keluar seperti ini. Nongkrong di tempat yang seperti ini. Beneran ya sih, aku juga seneng. Bisa keluar sama kamu. Bisa ketemu kamu lagi, ya kan? Kamu yang bener yuk. Kamu seneng kalau keluar sama aku. Jalan sama aku. Iya, masa iya aku bohong sih. Buktinya kan aku nih sekarang yang ngajak jalan kamu. Iya sih. Kamu gimana sih? Sebenernya aku gak nyangka banget loh. Aku pira kamu bakal ngebatalin hari ini. Eh, ternyata tadi kamu ngobong aku dulu. Enggak kok. Aku mah kalau udah ngajak mah. Pasti ayo. Gak mungkin gagal. Iya, iya. Aku terima kasih banget loh. Kenapa gak dari dulu-dulu ya? Sekitar seperti ini. Menjalin kedekatan yang seperti ini. Ya, kan kamu yang ngilang. Iya, kok malah nyalin aku sih. Ini kan bener. Bukan, aku itu selalu mencari kamu. Tapi kamunya itu yang gak ada. Buktinya, kamu kan gak save nomor aku. Gimana sih? Iya, iya. Yang penting. Ngomong gimana sih? Yang penting sekarang kita itu sudah bersedekat ini. Permisi. Kamu yang ini ya? Iya. Oke, terima kasih mas. Ya, selamat menikmati. Pak Ayu, aku itu maunya kamu itu selalu menghubungi aku. Ketika aku sibuk, jadi aku gak lupa sama kamu. Ya, kamu mah seharusnya juga menghubungi aku dulu. Jangan aku terus. Iya, iya, iya. Gimana sih kamu ini jadi cowok? Iya, iya. Aku akan selalu ada di setiap waktu dan di setiap saat untuk kamu. Nah, terus kalau kamu sibuk, kamu juga harus seluangin waktu buat aku. Yuk, aku boleh ngomong sesuatu gak? Mau ngomong apa? Hmm, aku sekarang mau jujur sama kamu yuk. Dan aku mau terbuka sama kamu. Aku ini sangat nyaman sama kamu. Dan aku ini jatuh cinta sama kamu. Apakah kamu ini merasakan hal yang sama dengan aku? Ah, yang bener kamu. Ini aku bener yuk. Aku ini jatuh cinta sama kamu. Kenapa perasaan aku sama kamu itu berbeda? Aku tadi kan bilang di awal, perasaan aku berbeda. Bukan sekedar teman biasa, tapi perasaan nyaman sama kamu. Kamu gak gombal kan ini? Bener, Ayu. Aku itu sayang banget sama kamu. Aku jatuh cinta sama kamu. Hmm, kita jalanin aja ya. Aku pikir-pikir dulu. Oke, oke. Aku ngerti apa yang kamu rasakan. Dan aku juga gak terlalu banyak minta jawaban sekarang. Bener ya? Iya, diminum dulu. Joko di mana ya? Itu dia. Hmm, ternyata di sini tempat kerjanya. Aku samperin deh. Hai sayang. Hei. Kamu naik apa di sini? Aku? Iya. Hmm, naik ojek? Yaudah, nanti pulangnya sama aku. Yaudah deh. Kamu lagi kerja nih? Iya. Di sini tempat kerja aku. Iya, aku baru tahu. Kamu kerja sebagai apa di sini? Sebagai pelayan? Oh iya. Kamu mau pesen minum apa? Hmm, kamu jadi pelayan? Iya. Pesen jus kesukaan aku aja deh. Jus alpukat. Hmm, yaudah. Sekarang kamu udah tahu kan kerjaan aku apa? Iya, aku tahu kok. Yaudah, kalau gitu kamu duduk di sana. Aku buatin dulu jusnya. Aku tinggal ke sana ya? Iya. Eh, Yaudah ya? Iya nih. Eh, Yaudah. Iya. Eh, kalian? Kebetulannya ketemu di sini? Kamu apa kabar? Kabar aku baik kok. Kamu? Baik juga. Kamu sama siapa ke sini? Sendirian? Kok temben banget kamu sendiri? Iyadah, iya kan aku biasa sendirian. Eh, tunggu. Kalian berdua nih kencang ya? Iyalah, kencang. Hmm, kan? Bagus deh kalau kayak gitu. Dari tadi di sini? Iya deh, kita udah dari tadi. Udah agak tadi sih. Kamu sendiri atau masih nunggu seseorang? Aku sebenarnya ke sini tuh diundang sama pacar aku. Pacar aku bekerja di sini. Oh, atau mau gabung di sini? Double date gitu? Iya, gimana tuh? Eh, boleh deh. Eh, silahkan duduk deh. Duduk di sini ya? Daripada kamu nunggunya sendiri. Iya. Seperti ini. Mending gabung sama kita. Iya, seru kan? Tapi pacar aku masih kerja. Oh, masih kerja. Yaudah, gapapa. Biar kita ini nunggu terus. Kalian kamu kenalin sama kita ya? Bener dong. Yaudah deh. Lagi aku kenalin langsung ya sama kalian. Siap. Eh, sayang. Kenapa duduk di sini? Ini aku bareng temen-temen aku, sayang. Oh. Dih ya. Ini temen kamu? Iya. Langsung kenalan aja. Mbak, kenalin nama saya Joko. Iya. Pacarnya deh ya. Oh, jadi ini pacar kamu. Iya. Sayang bisa duduk gak sebentar di sini? Gak apa-apa nih. Aku gabung. Iya, gak apa-apa. Dih, dih, dih. Tunggu dulu. Apa bener? Ini pacar kamu. Tadi dia juga loh yang ngelayani kita. Apa kamu gak salah? Pacaran sama seorang pelayan. Gak salah kamu nih. Emang salah di bagian mana ya? Iya. Masa iya kamu mau pacaran sama pelayan? Gimana sih kamu nih? Kalian kenapa sih? Kok ngomongnya kayak gitu? Ya bukan kayak gitu sih. Hmm, gimana? Ini nih ya biar aku kasih pandangan buat kamu deh. Kamu itu wanita karir. Bener kan? Ya. Terus cantik juga. Ya kan? Terus kenapa kamu memilih pasangan yang dibawa kamu? Ngerti kan? Derajatnya dibawa kamu. Dan aku juga mau jelasin sama kamu. Kenapa aku pilih Joko sebagai pasangan aku? Karena Joko ini orangnya baik. Dan dia sayang banget sama aku. Baik mah. Belum tentu bisa bikin bahagia. Nah bener banget tuh. Apa kata si Ayu? Apa kamu juga gak malu? Punya pasangan. Seorang pelayan. Masih banyak loh dia. Cowok kantoran. Cowok pengusaha. Tanya aja si Ayu. Ayu dekat sama aku karena apa? Ya karena dia dan bisnis. Tuh kan bener sendiri kamu? Iya iya aku paham maksud kalian gimana. Tapi dalam kondisi apapun. Aku gak bakalan meninggalin acar aku. Beneran sayang? Bener dong. Makasih ya. Iya. Ya sudah. Yang penting kita berdua udah ngasih nasihat. Masalah kamu menyesal di kemudian hari. Jangan salahkan kita. Kita udah berbicara di depan loh. Bener enggak? Bener. Tapi lebih baik cari yang lain ya kan? Iyalah. Kita cuma ngasih saran aja. Kenapa harus orang pelayan yang dipilih. Kayak gak ada cowok lain aja. Eh mas kalau mau ngasih nasihat, ngasih nasihat yang baik. Aku ngasih nasihat yang baik dan positif pula nasihat aku untuk dia. Udah udah udah. Kamu tenang aja sayang. Aku bakalan setia sama kamu kok. Makasih ya sayang. Kamu udah mau belain aku di depan temen kamu. Eh aku kasih tau juga mas. Kamu duduk disini gak sederajat sama kita. Kamu seorang pelayan. Seharusnya kamu jangan berani-beraninya duduk disini. Tapi maaf ya Alec. Ayu tuh yang ngajak double date. Tapi kalau pasangan kamu seorang pelayan. Gak level deh ya. Ya kalau gitu sih. Kamu aja yang risih berarti. Ayu biasa aja. Ya sebenarnya aku sih risih. Tapi ya diem aja. Sayang kamu tadi gak ngeliat ekspresi muka aku kayak gimana. Kok kamu gitu juga sih yuk? Ya suka-suka akulah. Ya udah kalau gitu sayang. Aku mau pergi dulu. Soalnya ada yang mau dikerjain. Nanti kalau kamu mau pulang. Tunggu di bawah aja. Ya sayang. Permisi. Udah cepet sana pergi. Kalian berdua mulutnya jahat banget sih. Kayak gitu di depan pacar aku. Ya biarin deh. Biar laki-laki itu sadar. Aku juga menyedarkan kamu. Kamu bisa mencari laki-laki yang lebih mapan. Nah betul. Sausnya kamu rumah. Terima kasih sama kita ya Kat. Baru kamu sadar. Iya aku tau. Mesti kalian tuh baik. Tapi jangan di depan orangnya langsung dong. Ya udah. Ya gak apa-apa. Biar dia sadar diri juga ya kan. Ya udah sekarang kamu tinggalin aja tuh laki-laki itu. Kamu masih bisa mencari laki-laki yang mapan. Enggak deh kalau gak bisa nyari. Kita berdua yang nyariin. Bener. Kalian berdua ngeselin tau gak. Aku mau pindah aja deh. Mana sih dikasih saran malah seperti itu. Padahal saran yang kita kan bagus ya. Iya bener. Sayangku mana sih? Aku udah nunggu di depan nih. Tapi malah gak nyamperin aku. Oh iya aku lupa. Aku kan belum ngabarin dia. Aku iya aja deh. Sayang aku udah di depan. Oke aku bakalan turun. Tidak deh. Mungkin 15 menit lagi. Dia nyamperin aku. Mana ya kok lama banget. Coba aku kesana aja deh dulu. Sayang. Ini dia. Aku tungguin dari tadi. Iya. Maaf. Soalnya. Tadi masih ngobrol sama temen. Oh iya sayang. Aku mau mengucapkan terima kasih sama kamu. Kamu itu udah menunjukkan. Kalau kamu itu bener-bener tulus mencintai. Dan menyayangi aku. Ya dong. Aku kan udah janji sama kamu. Aku bakalan selalu sayang sama kamu. Dalam keadaan apapun. Aku tuh bahagia banget. Dengan respon kamu tadi. Kamu tau gak. Aku tuh bersyukur banget. Punya pacar. Secantik kamu. Sebaik kamu. Semoga aja. Kita itu selalu bahagia ke depannya. Amin. Dan aku mau minta maaf. Perkataan temen-temen aku. Nyakitin hati kamu. Udah. Gak apa-apa. Tapi aku salut banget sama kamu. Kamu itu belain aku di depan temen-temen kamu. Yang jelas pasti aku belain kamu lah. Kamu kan pasangan aku. Ya udah. Kalau gitu. Gimana kalau bulan depan kita tunangan. Ayo. Kayaknya bahagia banget nih. Ya dong. Ya udah. Aku gak mau lama-lama. Pacaran. Bentar. Kamu diambil orang. Bener tuh. Yuk. Kalau gitu bulan depan kita positif tunangan. Makanya. Bentar lagi aku antar kamu. Terus sampai rumah kamu ngomong. Sama bapak dan juga ibu. Kalau aku mau serius. Siap. Aku bakalan langsung ngomong. Yaudah. Kita pulang yuk. Yuk. Mana motor kamu. Udah. Kita naik ini aja. Ini mobil kamu yang? Iya. Ini mobil aku. Kamu kerja apa sih kok bisa beli mobil semewa ini? Alhamdulillah pekerjaanku halal. Sebenarnya aku tuh gak kerja jadi pelayan di sini. Terus? Di sini tuh tempat temen aku. Kamu kerja sama temen kamu? Enggak. Aku tuh kerja di salah satu perusahaan. Dan aku pemiliknya. Oh jadi bukan itu pekerjaan kamu. Kamu jadi bos. Wah keren banget. Tadi aku tuh izin sama temen aku. Bagus deh. Ingat ya. Meskipun kamu jadi kuli bangunan. Jadi tukang parkir. Jadi tukang sapu. Aku tuh tetap sayang sama kamu. Beneran? Iya dong. Makasih. Yaudah. Kalau gitu kita pulang yuk. Yuk. Atau enggak kita shopping aja. Kita shopping aja deh. Yaudah kalau gitu yuk. 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 Yaudah. selamat menikmati